Intro Assalamualaikum Wr Wb dan selamat pagi Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua Tribuners, hari ini saya sedang berada di Bandar Udara Arumpalaka Jurnalis Tribun Timur Nova Kurniawan akan memandu Anda untuk mereview Bandar Udara Arumpalaka di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tribuners, seperti apa Bandara Arumpalaka Kabupaten Bone ini mari kita review bersama Nah Tribuners, seperti yang Anda lihat di depan saya ini sudah ada Terminal Bandar Udara Arumpalaka Nah di mana Terminal ini terbagi menjadi beberapa ruangan seperti ruang keberangkatan ruang kedatangan kemudian ada juga musola dan toilet Nah Tribuners, seperti yang Anda lihat di belakang Terminal Bandar Udara Arumpalaka sudah ada runway atau lapangan untuk lepas landas pesawat Nah Tribuners, untuk diketahui bersama bahwa hari ini Kamis 1 Desember 2022 adalah penerbangan perdana maskapai Susi Air di Bandar Udara Arumpalaka Bandar Udara Arumpalaka kembali aktif setelah sempat vakum dari tahun 2017 dan kembali aktif pada hari ini 1 Desember 2022 Tribuners, seperti yang kita lihat di penerbangan perdana setelah vakum tahun 2017 Bandar Udara Arumpalaka hari ini ramai dikunjungi oleh sejumlah pejabat daerah untuk menyambut penerbangan perdana Susi Air Tribuners, ayo kita jalan-jalan mengintip seperti apa suasana dalam ruang kemerangkatan Bandar Udara Arumpalaka Halo Pak Tribuners, seperti yang kita lihat bersama di sini ada tempat pendaptaran atau tempat check-in bagi Anda yang ingin mencoba terbang menggunakan maskapai Susi Air di Bandar Udara Arumpalaka Anda bisa melakukan check-in nanti dan sudah ada beberapa orang di ruang tunggu dari Bandar Udara Arumpalaka Terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini adalah tempat untuk mengambil barang Anda ketika berada di ruang kedatangan. Anda bisa mengambil barang-barang Anda di sini, tribuners. Di ruang kedatangan ini dilengkapi beberapa fasilitas seperti toilet. Jadi ada toilet juga di sini, tribuners. Kemudian ada juga kursi bagi Anda yang ingin duduk sejenak. Mari kita intip suasana di luar. Ini adalah landasan pacu untuk pesawat di Bandar Udara. Rumpalaka. Untuk diketahui, tribuners. di landasan pacu pesawat di Bandar Udara Rumpalaka. runway ini memiliki panjang atau luas sekitar 1.600 meter. namun yang baru jadi sekitar 1.300 meter. dan untuk 300 meternya lagi masih dalam proses atau tahap penerjaan. terima kasih. 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 dan saat ini tribuners kita sedang menunggu kedatangan maskapai susi air dari bandar udara hasanudin di makassar baik tribuners itulah laporan dari saya di bandar udara Arun Palaka di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan